Pemerintah Kabupaten Batanghari melakukan penando tanganan dan deklarasi bebas narkotika bersama BNN Provinsi Jambi. Kemana informasinya? Kita pantau. Di pantauan, Bang Jek. Bupati Batanghari Muhammad Fadil Arif bersama Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Jambi, Brikjen Wisnu Handoko, yang diikut sertakan seluruh camat, kades, dan lura dalam Kabupaten Batanghari, mengucapkan janji dan ikrar bersama serta penandatanganan komitmen bersama, menjadikan Kabupaten Batanghari bersinar atau bersih dari narkoba. Dalam kesempatan tersebut, Brikjen Paul Wisnu Handoko, Kepala BNN Provinsi Jambi, mengutarakan, perang melawan narkoba tidak hanya dilakukan BNN maupun penegak hukum saja, melainkan komitmen bersama dari berbagai lapisan masyarakat untuk berperan aktif dalam menciptakan Batanghari bersinar. Perang melawan narkoba tidak hanya mengandalkan BNN, BNK, maupun aparat penegak hukum saja, namun diperlukan suatu komitmen perang serta peran aktif oleh semua pihak. Salah satunya adalah bagaimana kita bisa menciptakan Indonesia bersinar, Provinsi Jambi bersinar, dan Batanghari bersinar atau bersih narkoba. Sementara itu, Bupati Fadil siap mendukung pemberatasan narkoba di Kabupaten Batanghari. Dikatakannya bahwa kestabilan keamanan dan kenyamanan merupakan faktor penting dalam proses pembangunan daerah. Dalam kegiatan ini, para daingi desa dalam kelurahan dan desa di Kabupaten Batanghari turut ikut sertakan dalam menyampaikan perang bersama narkoba untuk menjadikan Batanghari bebas narkoba di kemudian hari. Selain itu, Bupati Fadil menjelaskan, keterlibatan narkoba akan membawa pada malapetaka. Relatif pengguna narkoba memiliki mental egois dan menghalalkan berbagai cara untuk memperolehnya, untuk membasminya. Pemerintah Kabupaten Batanghari sejak tahun 2022 telah menyebar pelatih tangguh untuk menjadikan generasi muda memiliki hobi positif. Berbagai fasilitas pun disediakan pemerintah untuk mengisi aktivitas dan kegiatan generasi muda agar tidak terjerumus dalam penggunaan obat terlarang. Kabupaten Batanghari untuk terus menyuarakan bahwa narkoba ini banyak kerusakan yang timbulkan. kerusakan dunia yang endingnya nanti itu mungkin besar maksudnya akan kalah di daerah nanti. Karena anak-anak yang terlibat narkoba pasti sulit dia untuk membakti kepada orang tuanya. Pasti sulit dia untuk menjadi orang baik di lingkungan sekitarnya. Kami juga memandang bahwa penyuluhan saja tidak cukup. Maka kami mulai tahun 2022 kemarin, Pak Wisnu, sudah mengangkat 16 pati olahreda. Sebuah kegiatan-kegiatan positif anak muda ini terus tersalurkan. Kita yakin anak-anak muda ini energinya lebih. Padil menambahkan agar kepedulian sesama dapat tumbuh di tengah masyarakat. Maka diperlukan untuk saling mengingatkan agar ke depan budaya gotong royong dapat kembali terbiasa, guna menghindari sifat apatis warga Batanghari. Selamat Riyadi, Cek TV melaporkan. Selamat Riyadi, Cek TV melaporkan.